Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Cherry, so check it out. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang disebut Cherry. Pada tahun 2002, Cherry yang udah kuliah memperhatikan teman sekelasnya yang bernama Emily dari jauh, dan Emily menyadarinya. Dari sini, Cherry pun jatuh cinta kepada Emily pada pandangan pertama. Nah, saat pulang, Emily mendatangi Cherry dan mengobrol dengannya. Keduanya tampak saling suka, dan pertemuan pertama mereka ini bisa dibilang sedikit canggung. Di sini Cherry mengatakan kalau dia mempunyai pacar bernama Madison, dan tampaknya Emily pun kecewa. Kita kemudian diperlihatkan kalau Madison adalah cewek yang gak benar. Dia nganggep Cherry adalah cowok lemah yang bisa dia atur-atur, dan juga Madison ini suka ganjen sama cowok lain. Nah, Cherry mempunyai teman bernama James yang kedua orang tuanya udah meninggal, dan kakaknya yang merupakan mantan tentara meninggalkan rumah karena mentalnya kacau akibat perang. Cherry dan James juga berteman baik dengan Roy dan sepupunya Roy yang bernama Joe. Suatu saat, Cherry ikut ke pesta teman kuliahnya, dan di sana dia bertemu dengan Emily. Mereka pun berbincang-bincang, dan mulai dari sini hubungan mereka semakin dekat dengan Cherry meninggalkan Madison. Namun, seiring berjalannya waktu, Emily tampaknya masih belum siap untuk berhubungan serius dengan Cherry. Ini bisa dilihat saat Cherry mengatakan kalau dia mencintai Emily, Emily gak menjawabnya. Nah, suatu hari, Emily tiba-tiba mengatakan kalau dia akan melanjutkan kuliah di Montreal, Kanada. Karena gak bisa LDR, Emily pun memutuskan Cherry. Cherry pun sangat kesal dan patah hati, sehingga pada akhirnya, untuk menghindari patah hatinya, Cherry memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara Angkatan Darat, dan dia pun diterima. Beberapa lama setelahnya, Emily mendatangi Cherry, dan mengatakan kalau dia gak jadi pergi ke Montreal. Emily juga mengatakan kalau dia jatuh cinta dengan Cherry, dan Cherry kemudian mengaku kalau dia udah keburu mendaftar menjadi Angkatan Darat. Mendengar hal itu, Emily pun kaget, apalagi mendengar alasan Cherry mendaftar adalah karena patah hati. Tetapi, Cherry kemudian mengatakan kalau dia berjanji akan kembali untuk Emily. Mereka berdua lalu merasa kalau mereka memang ditakdirkan untuk bersama, sehingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Nah, pada tahun 2003, Cherry mengikuti pelatihan dasar Angkatan Darat, di mana dia dibotakin dan mendapat pelatihan fisik yang keras. Di sini Cherry juga melakukan beberapa pemeriksaan, dan karena ternyata Cherry buta warna, dia ditugaskan menjadi bagian medis. Di pelatihan ini, Cherry berteman dekat dengan Jimi Ness yang juga bertugas di bagian medis. Setelah pelatihan selesai, Cherry akhirnya ditugaskan ke medan perang. Di sini, dia menolong seorang tentara dengan isi perutnya yang keluar. Namun, saat pulang ke kamp, tentara tersebut ternyata gak selamat. Satu tahun pun berlalu, dan kita diperlihatkan, Cherry bersama tentara lain sedang melakukan konvoy. Di perjalanan, satu mobil terjebak di lumpur, dan Jimi Ness bersama beberapa tentara lain ditugaskan untuk pergi untuk membawa mobil Derek. Namun, baru jalan beberapa saat, mobil yang dinaiki Jimi Ness meledak. Melihat sendiri teman-temannya tewas, Cherry pun sedih dan stres. Beberapa lama kemudian, para tentara pun dipulangkan dan disambut dengan meriah. Di sini, Cherry diberikan Medal of Honor, yaitu penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat. Cherry juga bertemu kembali dengan Emily, dan mereka langsung berpelukan. Cherry dan Emily pun pindah ke rumah baru mereka. Namun, kehidupan pernikahan Cherry dan Emily bisa dibilang kurang mengenakan, karena Cherry ini menderita PTSD sehabis pulang perang. Sekedar informasi, PTSD ini merupakan gangguan mental yang susah pulih setelah menyaksikan atau mengalami peristiwa yang mengerikan. Cherry pun gak pernah bisa tidur nyenyak, dan juga dia menjadi suka kesal sendiri. Cherry lalu mendapat obat oksikontin dari dokter untuk membuatnya tenang dan meredakan stres. Namun, dia menjadi kecanduan dan mengkonsumsi oksikontin dalam jumlah yang banyak. Emily yang mengurus Cherry udah mulai ikut stres, sehingga dia juga mengkonsumsi oksikontin milik Cherry. Kecanduan Cherry terhadap oksikontin ini juga membuatnya sering mabuk dan gak sadarkan diri. Dan semakin lama, kecanduan Cherry ini juga menular ke Emily. Hingga akhirnya, mereka berdua pun juga mengkonsumsi dan kecanduan narkoba. Akibatnya, semakin lama uang mereka pun habis akibat terus memenuhi kebutuhan narkoba. Nah, suatu hari, Cherry meminta pengedan narkoba kenalannya yang disebut Pills & Coke untuk meminjamkannya uang. Pills pun mau meminjamkannya dengan syarat Cherry harus mengantarkan sebuah berangkas. Setelah mendapatkan dan menaruh berangkas di rumahnya terlebih dahulu, Cherry dan Emily yang juga membutuhkan uang, mempunyai ide untuk membobol berangkas tersebut. Karena, menurut mereka berangkas tersebut pasti berisi uang atau enggak barang berharga. Karena gak bisa sendiri, Cherry kemudian meminta bantuan James untuk membobol berangkasnya. Gak lama kemudian, berangkas pun akhirnya terbuka. Dan ternyata, berangkas tersebut berisi narkoba yang banyak. Alhasil, Cherry, Emily, dan James pun menggunakan narkoba-narkoba tersebut. Gak lama kemudian, Pills mengunjungi rumah Cherry. Dan dia melihat berangkas yang telah dibobol. Pills pun marah dan memberitahu kalau pemilik berangkas tersebut adalah bos pengedar narkoba yang disebut Black. Pills selalu memberitahu kalau Black pasti akan membunuh Cherry, Emily, James, dan dirinya. Kecuali, mereka bisa mendapatkan uang yang banyak untuk ganti rugi. Gak ada cara lain, Cherry pun akhirnya merampok bank. Nah, cara merampok Cherry ini bisa dibilang simple dan sangat efektif. Dia merampok bank hanya dengan menunjukkan uang yang dia tulis yang bertuliskan ini perampokan dan juga aku mempunyai pistol. Hebatnya, cara ini berhasil dan Cherry pun memberikan uang rampokan kepada Pills. Nah, untuk memenuhi kebutuhan narkobanya, Cherry terus merampok bank dengan cara yang sama dan terus berhasil. Semakin lama kehidupan Cherry dan Emily pun semakin parah. Mereka terus memakai narkoba sampai akhirnya Emily overdosis dan harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Cherry pun sangat panik dan merasa bersalah. Dan ibu Emily yang mengunjungi Emily di rumah sakit kemudian meminta Cherry untuk menjauhi anaknya. Beberapa lama setelahnya, Emily yang udah sembuh meninggalkan fasilitas rehabilitasi narkoba dan memaksa untuk tetap tinggal dengan Cherry. Cherry menyuruh Emily untuk kembali dan mengatakan kalau dirinya adalah pengaruh yang buruk untuk Emily. Namun, Emily tetap memaksa untuk tinggal bersama Cherry dan bilang kalau dia akan memakai narkoba bagaimanapun juga. Nah, mereka berdua pun mulai mengkonsumsi narkoba lagi dan menjadi semakin ketergantungan dengan narkoba. Kalau mereka gak mengkonsumsi narkoba, mereka pun akan sakit. Untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka, Cherry meminta James dan Pills untuk membantunya merampok bank. James dan Pills setuju untuk membantu. Namun, di saat perampokan, Pills yang memiliki tugas untuk mengumpulkan uang rampokan malah kabur di tengah-tengah perampokan. Cherry terpaksa merampok sendirian, lalu langsung kabur dengan mobil yang digendarai James. Di mobil, Cherry takut kalau Pills akan mengadu, sehingga mereka pun berkeliling untuk mencarinya. Setelah ketemu, Cherry membawa Pills masuk ke mobil dan ternyata Pills ini telah tertembak. Tapi, disini gak diketahuin dia ketembak sama siapa. Cherry berkata kalau Pills harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi, James terus melarangnya. Karena, kalau pergi ke rumah sakit, mereka pasti akan ketangkep. Akibatnya, Pills pun mati dan mereka membuang mayatnya di pinggir jalan. Gak lama setelahnya, Cherry dihampiri oleh Black yang memintanya untuk merampok bank sekali lagi. Guna untuk melunasi semua utangnya. Karena Black mengancamakan membunuh Emily, Cherry pun menuruti kemauan Black. Sebelum merampok, Cherry tampak sedih dan sadar atas apa yang telah dia lakukan. Dia kemudian mencium serta mengucapkan selamat tinggal kepada Emily yang sedang tidur. Cherry memulai perampokan dengan cara yang sama. Namun bedanya, setelah mendapatkan uang, Cherry menunjukkan mukanya dan meminta teller bank untuk menyalakan alarm. Cherry pun pergi dan memberikan semua uang hasil rampokan kepada Black. Setelah itu, Cherry menembakkan pistol di jalanan untuk menarik perhatian polisi. Cherry lalu duduk di pinggir jalan dan memakai narkoba sekali lagi. Dan gak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkapnya. Di penjara, Cherry melawan keinginannya untuk memakai narkoba. Dan dia juga berkelakuan baik. Dia pun akhirnya pulih dari kecanduan narkoba. Dan setelah 14 tahun di penjara, dia pun dibebaskan. Nah, saat keluar dari penjara, Cherry melihat Emily yang sudah menunggunya. Dan dia pun senang. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Cherry. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out. Terima kasih telah menonton!